Dua kelaku pemalsuan sertifikat atas kepemilikan tanah di Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan berhasil ditangkap oleh Direskrim Umum Polda Sumsal dalam menjalankan aksinya dengan cara berpura-pura menjadi petugas BPN untuk menipu korbannya. Pelaku curanmor di Palembang, Sumatera Selatan terekam kamera CCTV. Sekelompok remaja yang keren melakukan sweeping menggunakan senjata tajam dan mengukai warga diripus polisi. Dari tangan pelaku petugas milita senjata tajam jenis jeluruh. Aksi premanisme yang dilakukan beberapa oknum debt collector semakin meresahkan masyarakat Palembang akhir-akhir ini. Kepolisian Polda, Sumatera Selatan berhasil membongkar sidikat pembuatan sertifikat tanah palsu di daerah Banyu Asin, Sumatera Selatan pada 29 Juli lalu. Dua mafia tanah yang diamankan ini tak berkutik saat digelandang oleh tim khusus dari Direskrim Umum Polda Sumsal pada selasa pagi. Dua orang pelaku ini, E, F, Y, D, ditangkap di tempat yang berbeda, sedangkan tersangka Y, D diamankan di salah satu hotel di Palembang. Tersangka E, F ditangkap di rumahnya di kawasan Tanyu Asin. Dari tangan kedua tersangka, polisi berhasil mengamankan barang bukti belasan sertifikat palsu dan satu unit laptop yang digunakan pelaku membuat dan mengedit sertifikat palsu. Di hadapan polisi, pelaku Y, D, mengaku menyamar menjadi petugas BPN yang bertugas di wilayah Kabupaten Banyu Asin untuk meyakinkan warga membuat sertifikat. Sedangkan pelaku E, F, yang merupakan mantan kepala desa Rimba Jaya di wilayah Banyu Asin itu, ikut terlibat dalam kasus pemalsuan surat, mencarikan warga yang belum memiliki surat sertifikat untuk mengikuti program PTSL. Pada kasus tersebut, I, D, menawarkan pembuatan satu SHM senilai 4,5 juta rupiah kepada korban. Namun, korban curiga setelah mengecek kebenaran SHM itu di kantor BPN Banyu Asin. Saat dicek, ternyata SHM tersebut tidak terdaftar atau palsu. Sebanyak 26 korban yang tertipu selanjutnya berkoordinasi dengan BPN dan melaporkan ke Holda Sumsal. Dari tangan pelaku, polisi menyita 19 lembar SHM palsu, serta sejumlah perlengkapan percetakan. Mereka mengambil data dari Google, bentuk-bentuk SHM itu semua, kemudian dirapikan, dan dicetak. Kita akan mengikuti siapa perjalanan-perjalanan sekarang, atau tidak, mereka mencetak. Itu modusnya. Mereka mengikuti siapa pemalsuan, yang jelas, yang pasti ada. Karena keterangan dari BPN juga sudah menyatakan bahwa SHM yang dicetak itu sudah pasti palsu. Untuk adil ini, bagian dari mafiatana, atau hanya pemalsuan di sertifikat saja? Intinya pemalsuan, namun tidak terlepas memang indikasi untuk mafiatana. Masyarakatana, contohnya, dia akan menimbulkan kerugian, ada para korban. Kurbanya, lumayanlah 25 orang. Ada tanah orang, tidak mungkin juga. Dia memaksudkan, ya, mafiatan luas kali itu. Jadi, tadi saya sampaikan, SPH-nya si pelaku kan disuruh bakar sama. Eh, SPH-nya korban disuruh bakar sama si pelaku. Menurut Kompespol M. Anwar Reksomi Joyo, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel, pelaku mengambil data dari Google untuk membuat SHM palsu. Atas perbuatannya, kedua pelaku ditahan di Polda Sumsel dan terancam pasal 263 dan 266 atau 378 KUHP dengan ancaman hukuman selama 10 tahun kejaran. Mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax